Udah punya Pokemon S Plus ya, Zygarde lagi yang dibawa ya, nice Zygarde terus dia juga pakenya sih Staka Taka Oke kita lihat Staka Taka di server baru segige apa sih Oke kita lihat Sampai jumpa Oke co, kembali lagi di channel Lampas Gaming, channel Free Player yang ngerajimu menampung hanya untuk keampasan Oke sekarang kita ada di server 675 ya Ini masih server baru nih hitungannya, dia masih main 39 hari ya, 1 bulanan Oke, dia udah level 62, CP nya 300 ribu, VIP 0 dan kita sedang berada di akunnya si Nike D Kita lihat di ranking, dia ada di ranking 13 dari segi CP ya Untuk ranking 1 nya, 2 kali lipat co, 600 ribu Ini 500 ribu, VIP 13 Ini VIP 13 lagi nih, 500 ribu, VIP 11, 450 ribu, gila VIP 13 semua, VIP 12 VIP 8, VIP 9, VIP 4, VIP 5, VIP 10 Dan dia F2P paling GG co, ternyata ya Collection ratenya ada di ranking 9 Union ada di ranking 1 Indigo ada di ranking 11 Dan untuk stage nya ada di ranking 12 Kita lihat untuk Pokemon yang dia bawa Itu ada Zigarde Satu bulan main dia udah punya Pokemon S plus ya Zigarde lagi yang dibawa ya, nice Zigarde terus dia juga pakenya sih Staka Taka Oke, kita lihat Staka Taka di server baru segi G apa sih Oke, kita lihat untuk arenanya ada di ranking 11 ya Dia nggak bisa masuk 10 besar ya Dia masih belum bisa masuk 10 besar Oke, arenanya ranking 11 Kita coba lihat yang lainnya dulu ya Untuk AR nya deh AR nya dia ada di ranking 12 ya Yang paling tinggi semuanya pada stack nya di 120 sama 110 Dia masih ada di 85 Oh, nggak bisa lawan si Dian C nya ya Nggak bisa lawan si Dian C nya Kita coba untuk PvE Nanti abis itu kita coba untuk PvP nya ya Oke, kita gas dulu Ini untuk PvE nya ya Pakai line up kayak gini nih Dia pakenya Mega Skizor As Pikachu Pakai Mew, Staka Taka sama Zigarde Ini ketambahan Registeel juga ya Entah kenapa dia pakai Registeel Mungkin itu Pokemon yang dia dapet dupe gitu ya Pokemon yang paling bagus di line up dia gitu Ini kita bunuh dulu untuk buff nya ya Kita coba Staka Taka ternyata Tuh, kalau bintang 3 doang ya Walaupun di server baru Tapi kalau bintang 3 doang ya Gampang mati juga ya Tapi nggak tahu nanti kalau misalkan kita coba main di PvP ya PvP, harusnya dia bisa disembunyiin gitu Ini kayaknya nggak kuat sih Ini ya Dari Demek pun juga nggak bisa ngancurin wall nya gitu Oke, oh bisa hancur nih Wall nya bisa hancur Cok Tapi buff nya nggak mati-mati Sama aja ini mah Oke, ters Nggak mati ya Kayak nggak kerasa sama sekali Cok Ya Demeknya kayak nggak kerasa sama sekali ini Memang masih belum kuat sih Oke Thunderbolt Nice Nice Ntar Ters Nice, kesetun Tapi sama aja Dian Z nya nggak kesetun ya Harusnya kita nyetun Dian Z nya tadi Cok Oke, tapi ini lumayan membantu banget loh Ini si Si apa namanya Si Garde nya ya Lumayan membantu banget Dia bakalan Nahan di depan gitu Bisa nge-tank ya Bisa nge-tankin Wah, tapi kita mau nge-kill si Dian Z nya Juga sulit banget ini Nggak kuat Cok Ini masih belum kuat ya Masih belum kuat Demeknya Demeknya nggak bisa mecah wall Oke, kita coba sekarang Untuk PvP ya Kita coba di arena ya Bisa masuk 10 besar atau enggak Ini VIP nya gede-gede banget Sumpah Ini Sumpah Ini Line up Line up Servernya Isinya Sultan semua Oke, kita coba ini ya Kita coba lawan dia Di sini Pokemon S plus yang dia pilih Jirachi Dia ambil Jirachi dong Kita ambil Zigarde ya ini Oke Ini biar nggak mati duluan ya Biar nggak mati duluan Mew nya aku taruh depan Setakatakannya Aku taruh belakang ya Kalau misalkan di-kill sama si Skizor Yaudah lah Oke, karena awal server Pasti isinya Skizor semua kan Pasti nice Tapi speed dia lebih menang ya Menang daripada F2P1 ini Jadi, oh Ternyata Skizornya ngincernya SP Kacu duluan Nggak apa-apa Nggak apa-apa Yang penting SP Kacu bisa ultimate sekali Biar kalau mati nanti bisa ulti lagi ya Oke, nice SP Kacunya dilindungin sama setakatakanya Jadi setakataka aku taruh belakang ya Oke, nice Nggak kerasa Skizor Nggak kerasa Oke, nice banget Beberapa Pokemon kena stun ya Kena stun, kena silence dan lain-lain Oke, nice Oke, Skizornya ultimate yuk Guard the foirnya mati Skizornya Aduh, bukan Aku kira Skizornya ultimate Nice, Skizornya ultimate Guard the foirnya nggak mati, Cok What the heck Anjirlah Mati duluan kitanya, Cok Anjir, 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 anjir Sumpah Kita kayak ini ya Kurang, 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 kurang Nggak bisa, Cok Aku kira bakalan menang tadi, Cok Sumpah Aku kira bakalan menang Ternyata sulit juga ya Dia udah punya support S+, ya Jirachi Ternyata Lebih membantu Jirachi Kalau untuk awal-awal daripada si Garde Karena nggak ada DPS-nya Kecuali nanti dia udah punya DPS Misalkan ya Misalkan dia udah ada Necrozma, Kek Atau mungkin nanti Shiny Mega Guard the foir Atau Shiny Mega Galadin Itu mungkin akan berbeda ya ceritanya Oke, ini nggak bisa, Cok Dia ternyata lebih-lebih solid Dari segi timnya ya F2P yang ini lebih solid Dari segi timnya Anjir Ini padahal dia CP-nya 200 ribu, Cok CP kita 300 ribu nih Oke, kita coba lihat untuk Pokemon-Pokemon-nya ya Kita Skizor dia pun Sebenernya masih kecil loh Tapi karena di-buff sama Jirachi Jirachi bisa nge-buff the mech juga ya Oke, kita lihat Untuk Pokemon-Pokemon-nya Oh, ini yang dibuil full si Garde ya Jelasnya dia S+, Oke, Skizor Dia Skizor-nya masih pake si Soft Sand ini ya Masih pake si Soft Sand Dan kayaknya Skizor-nya dia nge-push banget Kamu gak tau kan ya Dia kayaknya juga pake Shard Kuning Untuk nge-push si Skizor-nya ya Oke, Pokemon yang lain ini Masih kurang-kurang build ya Masih ngejar level lah ya Ini masa-masa kayak gini Masa-masa ngejar level doang Tapi Kalau aku lihat nih Shard Kuning-nya tuh Oh, Shard Kuning-nya enggak ya Ternyata gak dipake buat Skizor, Cok Dia jadiin Shard Merah semua Nice, nice Bagus sih ini ya, bagus Dia udah Apa namanya Berpikir ke depan gitu ya Dia nanti mau Nge-build Pokemon S+, Jadi dijadikan Shard Merah Karena gak mungkin gitu, Cok F2P Tapi punya 120 Red Shard Selama sebulan kan Kayak Sulit banget ya Tapi ya ini awal-awal sih Awal-awal harusnya ya Gampang ya Bisa kalau dari perhitunganku pun Itu memang F2P sekalipun Itu bisa mendapatkan Shard Merah Kurang lebih 100 biji Setiap bulan ya Seratusan gitu lah Kalau ada event Itu bisa jadi lebih banyak Apalagi kalau dia ikut event gitu ya Entah itu ikut Apa itu namanya Gasopon Atau yang lainnya ya Tapi kayak gitu ya Setaka-taka di server awal Kalau cuma bintang 3 Ya agak-agak sulit sih Agak-agak sulit Tapi itu better Daripada yang lain Dan menurutku Setaka-taka Lebih bagus Dia ditaruhnya Di belakang dulu gitu ya Kalau Mio kan bisa ngilang ya Jadi ditaruh di depan Itu menurutku No problemo ya No problemo Yang ditaruh di belakangnya Biarkan si skizor aja dulu Menurutku ini posisi Paling bagus gitu ya Untuk line upnya dia gitu Oke itu aja sih ya Karena ini masih Awal namanya Masih awal server Jadi aku belum bisa Nge-review banyak gitu Tapi menurutku ini Udah keren ya Udah keren Dia bisa CP-nya paling tinggi Terus tabungannya juga lumayan ya Reset-nya udah 120 Diamond-nya ini Ditabung aja bang Ditabung Ini nanti sebenernya Bisa aja ikut Bitwarnya Necrozma Kalau misalkan sepi ya Kalau misalkan sepi Bisa ikut Bitwarnya Necrozma Tapi cuma dapet Ranking 4, 5, atau 6 Cuma dapet 1 Necrozma doang Tapi itu bakalan Membantu banget Bakalan membantu banget Oke itu dulu ya Aku cukupin sampai sini Kalau kalian suka dengan video Klik like, share Kalau kalian suka dengan gaming sepertinya Jangan lupa subscribe Thanks for watching See you next video Salam Wompos Gaming Bye